Saya harapkan kondisi COVID di Papua berjalan baik ya, sehingga kita harapkan mereka nanti pada level kuning atau syukur-syukur ada yang hijau, sehingga tidak ada, sehingga ada peluang untuk kita menghadirkan penonton gitu ya. Ada peluang? Ada peluang. Kalau sepanjang peluang itu ada, mengapa tidak? Dari perkembangan yang kita rasakan, kesiapan venue-nya, kemudian hal-hal lain bisa berjalan, saya optimis bahwa pekan olahraga nasional bisa dimulai tepat pada waktunya. Insya Allah Bapak Presiden pada tanggal 2 Oktober bisa hadir pada opening seremoninya dan Bapak Wakil Presiden bisa hadir pada closing seremoninya pada 15 Oktober. Selamat pagi, sahabat Weklah dan sahabat Tribun Network. Berjumpa lagi dengan saya, reporter Wartagota, Rapsan Janis Mancorang di edisi pagi ini dan kita telah ke daeran tamu spesial. Kita akan membahas tentang pekan olahraga nasional yang ke-20, yang 28 hari lagi akan diselenggarakan. Dan bagaimana kesiapan akhirnya? Bersama saya telah hadir, Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Lieutenant General Kurnang Wirawan Marciano Norman. Selamat pagi, salam olahraga Pak. Pagi, salam olahraga. Salam olahraga Pak. Apa kabar, Pak? Ya, kabar baik. Bapak sendiri gimana nih? Sehat, terima kasih. Nah, Pak. Kita sibuk mengurusin persiapan PON. Wadih, luar biasa. Tapi tetap semangat Pak ya? Harus, harus. Meskipun situasi sekarang masih pandemi, tapi gimana kabarnya PON Pak? Sejauh ini, agenda pelaksanaan pekan olahraga nasional ke-20 2021 ini berjalan sesuai rencana kita. Kita semua baru kembali dari Papua melaksanakan Chief Demission Meeting. Yang ketiga, kita juga baru saja melakukan yang disebut DRM atau Delegation Registration Meeting. Jadi, pendaftaran delegasi itu, itu sudah kita kerjakan. Dimana pada saat itu kita bertemu dengan seluruh pimpinan kontingen dari 33 provinsi dan 1 provinsi Papua. Jadi, 34 provinsi yang mana mereka melakukan pengecekan akhir. Dalam arti, pendaftaran atlet-atletnya yang akan masuk, dicek kembali apakah sudah sesuai dengan yang mereka daftarkan, dengan apa yang kita miliki di KONI dan pengurus besar PON. Kemudian, kita juga membantu memfasilitasi akomodasi mereka, jadwal penerbangan mereka, jadwal pertandingan mereka. Kemudian, mereka harus datang dengan H-3, itu sudah datang di Papua. Kemudian, H-2 sudah harus kembali dari Papua, karena yang lain juga berdatangan ke Papua. Sehingga, proses ini berjalan dan tentunya kita juga melihat bahwa situasi pandemi COVID-19 secara nasional, di mana Bapak Presiden memerintahkan seluruh Menteri Kesehatan dan jajarannya, dan dibantu oleh pihak-pihak lain yang terkait untuk melakukan apa yang disebut serbuan vaksinasi, di mana vaksinasi secara umum dilakukan secara optimal. Untuk Papua sendiri, sampai hari ini, nanti kita akan melaksanakan kegiatan PON itu di 4 sub-cluster. Berarti, kita akan melaksanakan itu di Kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura, di Kabupaten Mimika, dan di Kabupaten Merauke. Secara umum, sampai hari ini, vaksinasi sudah 50%. 50% itu artinya, masyarakat yang tinggal di sekitar venue-venue yang akan digunakan oleh atlet, dalam kompetisi atau dalam rangkaian pekan olahraga nasional ini, mereka juga sudah divaksinasi. Tetapi, kita masih punya 20 sekian hari lagi, dioptimalkan pelaksanaan vaksinasinya, sehingga kita harapkan nanti pada 22 September, di mana pertandingan pertama akan dimulai, tingkat masyarakat yang sudah divaksinasi diharapkan sudah mencapai 70-75%. Sehingga, dengan kondisi seperti itu, memberikan rasa aman kepada kontingen yang datang, kepada atlet, official, tamu-tamu yang datang ke Papua, bahwa masyarakat yang ada di Papua pun sudah divaksinasi. Di sisi lain, mereka yang akan datang ke Papua, juga mereka sudah rata-rata, hampir semua sudah divaksin dua kali. Dan, porsi itu sudah mereka selesaikan, dan dari kondisi itu, juga mereka sebelum berangkat ke Papua, mereka juga melakukan karantina, mereka juga melaksanakan tes PCR. Kemudian, nanti begitu mendarat di Papua, juga aturan yang terkait dengan protokol kesehatan, itu kita penuhi. Jadi, update-update itu juga, nanti setelah di Papua, sistemnya adalah sistem gelembung atau bubble, yaitu dari tempat akomodasi menuju ke venue, dari venue kembali lagi ke akomodasi. Mereka tidak bisa ke mana-mana. Ini kita tiru dari Olimpiade di Tokyo. Olimpiade di Tokyo, mereka menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehingga, dengan aturan yang seperti itu, dengan disiplin yang keras dari para pesertanya, dari masyarakatnya, insya Allah, Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 ini, tidak akan meninggalkan dampak-dampak negatif, akibat tidak patuhnya kita pada protokol kesehatan dalam rangka COVID-19 ini. Tetapi, di sisi lain, alternatif cara bertindak itu juga semua disiapkan. Apabila ada atlet yang terpapar COVID-19, perlakuannya seperti apa? Apakah mereka diisolasi di tempat yang sudah kita siapkan? Mereka mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang diharapkan? Itu tentunya kita siapkan. Sehingga, apabila nanti pada saatnya juga ada satu-dua yang terpapar COVID-19, ya kita tidak panik. Kita tahu apa yang kita harus kerjakan. Jangan dikira bahwa di Tokyo juga tidak ada. Ada juga satu-dua. Tetapi karena aturannya sangat jelas, siapa berbuat apa, kemudian yang terpapar dibawa ke mana, pelayanannya seperti apa, ya itu semua kita siapkan. Jadi, kondisi terburuk pun kita siapkan. Oleh karenanya, kemarin sore, saya selaku Ketua Umum KONI Pusat, selaku penanggung jawab Pekan Olahraga Nasional ini, menghadiri satu rapat koordinasi khusus tentang Pekan Olahraga Nasional yang dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam. Jadi, Menko Polhukam atas arahan Presiden ingin mendapatkan laporan. Bagaimana kesiapan? Baik itu dari KONI, dari Panitia Besar PON, maupun dari aparat keamanan, dari TNI, dari Polri, kemudian dari semua, dari Menteri Kesehatan, dari BNPB, selaku Satgas COVID-19, bagaimana sih kesiapan akhirnya Pekan Olahraga Nasional ini, sehingga setelah rapat kemarin, tentunya Bapak Menko Polhukam melaporkan kepada Presiden tentang kondisi terakhir. Insya Allah, dari perkembangan yang kita rasakan, kesiapan venue-nya, kemudian hal-hal lain, bisa berjalan, saya optimis, bahwa Pekan Olahraga Nasional bisa dimulai tepat pada waktunya. Insya Allah, Bapak Presiden pada tanggal 2 Oktober bisa hadir pada opening seremoninya, dan Bapak Wakil Presiden bisa hadir pada closing seremoninya pada 15 Oktober. Tetapi, pertandingan-pertandingan sudah akan kita mulai pada tanggal 22 September. 22 September. sehingga atlet-atlet itu sudah akan datang di Papua sekitar 19 September sudah datang mereka. Tapi itu rolling, terus datang-pergi, datang-pergi, datang-pergi. Pak, ini menarik. Berarti kesiapan sekarang sudah mencapai 90-an persen, Pak, ya? Nah, ada nggak persiapan akhirnya, apalagi ini kan mengingat sisa 28 hari dalam hitungan kalau untuk tanggal 2, meskipun tanggal 22 ada softball yang bertanding. Persiapan apa saja, persiapan akhirnya ini yang diselentarkan oleh Pak? Persiapan yang terakhir justru kalau dari sisi venue, dari sisi peralatan yang sekarang terus berdatangan, itu kita siapkan semua. Saya setiap hari juga melakukan tatap muka, walaupun itu secara virtual. Beberapa waktu yang lalu, sepulang saya dari Papua, saya bertatap muka dengan 11 cabang olahraga eksebisi. kemudian, kemudian besok Senin, saya dengan Panwasra, hari Rabu saya dengan para wasit yang akan melaksanakan tugas di Papua, saya juga terakhir dengan technical delegates, mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan olahraga ini, event olahraga ini. Jadi, dari semua itu, kita terus melakukan updating, dan unsur KONI maju ke Papua. Sudah ada yang maju ke Papua dan terus akan mengupdate kita. Cek persiapan baik di Mimika, di Kabupaten Jayapura, di Kota Jayapura, maupun di Kabupaten Merauke. Kita juga selalu berkomunikasi dengan Kepala Daerah tentang hambatan-hambatan yang ada. Menjelang PONI ini, kalau hambatan, ya bukannya tidak ada ya, tetapi ada, tetapi itu kan semua dalam proses untuk kita bisa memenuhinya, dalam proses untuk mengatasinya. Hal-hal yang terkait anggaran, penggunaan anggaran, apalagi anggaran dari pusat ke daerah, itu kan ada aturan bagaimana tata kelola pencairan anggaran itu. Kita juga berusaha semaksimal mungkin agar proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya juga tidak mengharapkan apakah olahraga nasional ini juga nanti meninggalkan masalah-masalah yang tidak seharusnya terjadi oleh karenanya menjelang 20 harian ini, tingkat komunikasi yang terus ditingkatkan. Kita berkomunikasi, kita periksa di lapangan, kita juga segera mengatasi gangguan-gangguan yang ada sehingga pada saatnya nanti bisa berjalan dengan baik. Saya berharap para peserta dari daerah tidak usah khawatir karena kita semua berusaha mempersiapkan sebaik-baiknya berkaitan dengan dinamika keamanan di Papua. Dinamika keamanan di Papua itu selaku ketua umum KONI Pusat, kemudian juga ketua panitia besar PON itu gubernur Papua sendiri. Kita menjalin hubungan erat dengan Pangdam Cendrawasih, dengan Kapolda Papua, juga kita juga minta dukungan sepenuhnya dari Panglima TNI dan Kapolri agar situasi pada saat pelaksanaan PON itu bisa sangat kondusif dan agenda PON itu berjalan dengan baik dan masyarakat Papua bisa menjadi tuan rumah yang baik dan semua tamu yang datang juga dia bahagia, dia gembira karena melihat saudara-saudaranya juga antusias menerima mereka jadi persahabatan di antara mereka juga semakin hari semakin meningkat. Karena apa? Kita sangat paham ya, kalau kita tidak kenal itu kita tidak sayang. Tetapi dengan masyarakat dari 32 provinsi, komunitas olahraga dari 33 provinsi datang ke Papua, mereka makin mengenal Papua, mereka makin mengenal saudara-saudaranya. Insya Allah, pada saat dia kembali, mereka membawa cerita-cerita yang sangat bagus tentang Papua sehingga masyarakat Papua pun lebih mengenal saudara-saudaranya yang dari Aceh. Kembali lagi kita membahas tentang anggaran. Takutnya nanti mereka atlet, jangan sampai kelaparan nih. Bagaimana skema yang ada di situ? Apalagi mereka cukup datang H-3 datang ke Papua dan di Papua itu H-2 harus kembali. Itu cukup singkat sebenarnya. Skemanya bagaimana di situ? Saya rasa pertama gini ya, masalah konsumsi ya. Masalah konsumsi itu di tiap-tiap kluster, baik itu di Mimika, di Merauke, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, mereka sudah punya vendor yang akan menangani itu. Terkait masalah anggaran, memang ini kan anggarannya dari pusat yang saya sampaikan tadi. Anggaran ini tetap harus sampai tepat pada waktunya. Tapi Gubernur selaku ketua Panitia Besarpon didampingi oleh para bupati dan wali kota sebagai ketua dari sub-cluster itu, mereka optimis bahwa sepanjang nanti dukungan itu dari pusat juga akan datang, mereka akan bisa mengatasi. Pertama, masalah konsumsi, masalah akomodasi itu sudah ini. Kalau masalah transportasi, bantuan dari pemerintah pusat, bus sebanyak 420, 430 itu sudah tiba di Papua semua. Sudah tiba? Sudah, sudah ada di Mimika. Kemarin pada saat saya ke Mimika itu sudah ada dan di Jayapura sudah datang dan di Merauke juga sudah datang. Yang dua, Merauke, Mimika sudah datang yang Jayapura dalam waktu dekat akan tiba. Oke, Pak, hal dasar sudah kita bahas dan cukup menarik sekali bagaimana memang ini sudah sangat-sangat siap sekali. Nah, kemudian ini, Wak. PON Papua ini yang ke-20 ini, Wak. Apakah bisa dihadiri oleh penonton yang meskipun sudah dua kali vaksin atau bagaimana? Pertimbangan tentang itu akan kita tentukan kemudian. Saya harapkan kondisi COVID-19 di Papua berjalan baik ya, sehingga kita harapkan mereka nanti pada level kuning atau syukur-syukur ada yang hijau sehingga tidak ada sehingga ada peluang untuk kita menghadirkan penonton. Ada peluang? Ada peluang. Kalau sepanjang peluang itu ada, mengapa tidak? Tetapi tentunya saya berharap minimal bisa kita penuhi 25% dari kapasitas venue itu. Misalnya Stadion Papua Bangkit Papua Bangkit itu kan 40 ribu untuk 40 ribu orang. Ya kita bisa ngambil 8 ribu lah gitu mungkin ya. Dan protokol yang disiapkan untuk hal-hal itu, Pak? Misalkan mungkin PCR baru bisa masuk atau bagaimana? Sudah ada juga? Pertama tentunya nanti akan ditentukan ya. Karena PCR test itu kan sudah semua yang datang. Iya, benar. Tetapi kan vaksin yang pasti syaratnya mereka yang masuk yang nonton yang sudah divaksin. Iya, oke. Dan dari sisi antigennya dia clear. Iya. Gitu ya. Kalau itu buat yang penonton itu. Saya rasa itu. Dan saya minta bantuan betul oleh jajaran Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah maupun semua pihak yang terkait dengan masalah protokol kesehatan ini. supaya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena kita menginginkan PON ke-20 2021 di Papua ini PON yang tidak sama dengan PON yang lain karena ini dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. tetapi dengan manajemen atau pengelolaan yang baik masalah penyelenggaraan PON ini Insya Allah PON ini juga akan menjadi PON yang dikenang sebagai PON yang sukses di Papua yang juga ditulis dengan tinta emas karena prestasi atlet-atletnya yang bisa memecahkan rekor nasional ada beberapa rekor internasional yang mereka pecahkan sehingga dengan demikian tujuan dari penyelenggaraan PON itu yang melahirkan atlet-atlet masa depan kita bisa kita capek. Saya harapkan di Papua ini nanti lahir atlet-atlet yang juga bisa menjadi andalan Indonesia pada Asian Games pada Olimpiade yang akan datang. Karena atlet-atlet ini kan juga sudah dibina 4 tahun. Nunggu PON itu kan 4 tahun. Daerah sudah mempersiapkan 4 tahun bahkan khusus untuk Papua ini kita mundur setahun. Satu tahun, ya. Jadi sehingga 5 tahun. Sehingga harusnya puncak performance-nya atlet-atlet ini Oktober tahun lalu. Tetapi karena diundur setahun para pelatih bekerja keras untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian program dan pada akhirnya mereka akan ditampilkan pada Oktober 2021. Kita akan tunggu ini adalah salah satu kejutan yang nantinya yang akan ada di Papua kita akan tunggu-tunggu ini. Mari kita jadikan PON ke-20 2021 Papua ini pertama Pekan Olahraga Nasional Pemersatu Bangsa. Karena apa? Dari semua daerah datang ke Papua kita bersatu kita bertekad untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia kepada dunia bahwa Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 ini adalah Pekan Olahraga yang juga menjadi momentum kebangkitan bangsa Indonesia dari masa pandemi COVID-19 ini. Kalau kita patuh pada protokol kesehatan itu kita juga terus berolahraga meningkatkan ketahanan tubuh kita dan juga kita bisa mengelola hati kita dengan baik Insya Allah PON ini akan dikenang sebagai PON yang menunjukkan bahwa Indonesia itu sehat dan juga bisa menunjukkan bahwa Indonesia itu bisa bangkit dari pandemi COVID-19 ini dan yang terakhir di PON 2020-2021 ini Indonesia juga bisa berprestasi di masa pandemi COVID-19 ini. Wah kita aminkan ya Pak Iya gitu Ngomong-ngomong deh Pak kalau bicara tentang PON kemudian bicara tadi tentang harapan Bapak itu ada pemecahan rekor nasional kalau 2016 lalu PON Jawa Barat ada selam di situ yang memecahkan rekor Asia bahkan kemudian ada renang angkat besi nah ngomong-ngomong deh di PON Papua kali ini harapan Bapak nih rekor di cabang mana nih Pak yang ingin Bapak lihat terpecahkan baik itu rekor nasional maupun rekor Asia mungkin saya saya melihat begini ya kita di Olimpiade itu tradisi emas kita kan ada di bulu tangkis bulu tangkis dan angkat besi terus angkat besi terus kita sekarang berharap dari panahan kemudian kemarin juga pada saat PON pada saat Olimpiade di Papu di Tokyo itu selancar ombak itu juga jadi salah satu cabang olahraga yang punya potensi besar sehingga saya harapkan saya harapkan ke depan minimal muncul atlet-atlet yang bisa memenuhi prioritas 14 cabang olahraga yang ditentukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan oleh KONI Pusat karena apa? karena di dalam desain besar olahraga nasional yang dibuat oleh Pak Menpora Pak Jainuddin Amali beserta staffnya itu dijabarkan sebagai desain besar olahraganya KONI Pusat kepada cabang-cabang olahraganya sehingga melalui perujukan itu PON ini adalah yang paling bagus untuk mengantar atlet-atletnya kita bisa melihat dalam PON ini provinsi mana yang melakukan pembinaan atlet itu secara baik gitu ya provinsi mana yang tidak peduli pada olahraga pembinaan olahraga itu akan terlihat di dalam PON ini sehingga saya rasa Bapak Presiden juga bisa punya data gubernur mana yang punya atensi besar kepada olahraga dan yang tidak gitu ya sehingga itu bisa jadi bahan karena apa? olahraga ini kan faktor penting di dalam pembentukan karakter bangsa nation building karakter building itu kan salah satunya faktor penunjang yang kuatnya kan adalah dari sisi olahraga atlet orang yang selalu berolahraga orang yang selalu sehat berpikiran cerdas punya daya saing yang kuat itu kan semua awalnya dari olahraga sehingga mari kita jadikan PON ini di masa pandemi COVID ini saya selalu minta PON ini harus bisa memenuhi atau memberitakan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui sistem telekomunikasi yang ada saya berharap dari streamingnya bagus televisi-televisi juga menyiarkan sehingga demam olahraga demam pekan olahraga nasional di masyarakat Indonesia ini ada seperti halnya pada saat kita kemarin belum lama Euro Cup sepak bola semua orang kan bicaranya bola terus kemarin olimpiade itu kan juga bicaranya terus olimpiade sekarang masih ada para olimpiade yang sedang kita juga itu saya harapkan PON berita-berita di media cetak itu semua yang di depannya adalah masalah olahraga ya kan disitu ada perolehan medali masing-masing provinsi inilah yang nanti atlet-atlet bulu tangkis kita yang juga bisa menggantikan Grecia Poli yang juga akan mengakhiri gitu ya kita punya yang baru baru disamping itu cabang olahraga yang lain Papua itu kan masyarakat Papua sangat senang dengan sepak bola saya harapkan juga di sepak bola ini juga muncul pemain-pemain baru yang nanti juga bisa direkrut oleh ketua umum PSSI untuk menjadi anggota dari tim nasionalnya di Maroke nanti akan bertanding sepak bola putri saya harapkan juga sepak bola putri Indonesia juga bisa menarik minat masyarakat untuk cinta sepak bola dan juga prestasi kita semakin hari juga semakin baik tapi secara kesiapan dari televisi kemudian ada rencana untuk streaming juga sudah semua sudah terdesain semua sudah terkomunikasikan terdesain tetapi kita dalam waktu yang ada ini kita terus melakukan evaluasi saya berkomunikasi terus sama mereka apa yang kita bisa bantu karena saya juga beruntung Telkom memberikan dukungan maksimal kepada kita agar masalah-masalah yang terkait dengan bandwidth dengan apa mereka bisa memberikan kesiapan yang diharapkan itu tadi sangat menarik apabila memang wah akan kelihatan nih peta-peta dari kekuatan dari setiap provinsi dan gubernur mana nih yang tidak perhatian sama olahraga betul nah mungkin ini pertanyaan terakhir saya ada sekira delapan mohon koreksi kalau salah olahraga ataupun cabang olahraga yang jadi ekspedisi di PON nanti ada sebelas ada sebelas nah itu bagaimana harapan Bapak dan melihat yang cabur yang sebelas ini sebelas cabang olahraga ekspedisi ini kan mereka ini kan memang harus ikut tahapan ekspedisi sebelum dia nanti bisa ikut pada PON ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh gitu ya itu syaratnya harus di ekspedisi dulu saya yakin ini adalah cabang-cabang olahraga yang juga punya potensi besar seperti ya pertama e-sport e-sport itu kan berkembangnya sangat besar itu harus terwadahi sehingga atlet-atlet kita juga yang penggemar e-sport itu juga bisa punya tempat untuk mereka menunjukkan kehebatannya kemudian ada selancar ombak selancar ombak kita itu kalau ikut pertandingan di luar negeri selalu dapet nomor itu mereka anak-anak yang di Bali itu di pantai-pantai itu memang mereka bakatnya bagus kenapa enggak kita ini kan negara bahari yang kita punya pantai di mana-mana kita punya potensi besar untuk ngantar mereka jadi juara gitu ya kemudian ada modern pentathlon modern pentathlon itu Asian Games dipertandingkan pada saat si Games dia dapat medali tiga medali emas itu juga harus kita wadahi kita salurkan supaya mereka juga bisa berprestasi dengan baik belum cabang-cabang olahraga bela diri disitu ada kuras ada sambo yang juga jujutsu gitu ya terus ada paramotor juga itu semua mereka ikut mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya ada habkido ada kickboxing gitu ya kita kita wadahi mereka semua agar mereka juga bisa tampil yang terbaik oke kita akan menantikan bagaimana kejutan besar di PON Papua nanti dan pak mungkin ingin menyampaikan sebuah pesan kepada atlet maupun kepada tim-tim dari segenap provinsi yang akan bertanding nantinya saya selaku ketua umum KONI Pusat berharap semua kontingen dari 33 provinsi yang akan datang ke Papua mempersiapkan timnya mempersiapkan atlet dan ofisialnya dengan sebaik-baiknya karena apa karena saudara-saudara yang ada di Papua mereka mempersiapkan diri untuk jadi tuan rumah yang baik mari kita jadikan PON ke-20 2021 ini sebagai pekan olahraga nasional yang menunjukkan tekad keras bangsa Indonesia untuk bangkit dari masa pandemi COVID-19 jadi masa pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi atlet untuk berprestasi yang maksimal oleh karenanya mari kita sukseskan pekan olahraga nasional ke-20 2021 Papua ini sebagai pekan olahraga nasional yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia selamat berjuang kita berjumpa di Papua sukses PON ke-20 2021 Papua Torang Bisa ya Torang Bisa ya Pak terima kasih Pak untuk informasi untuk bincang-bincangnya di pagi ini kita